Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nisa Nuridayah dengan NIN 2102-01-003 dari kelas TE2A Disini saya akan menjelaskan perawatan dan perbaikan pada mesin gerinda Pengertian, mesin gerinda adalah salah satu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong atau mengasah benda dengan tujuan tertentu Gerinda, alat yang termasuk dalam kategori power tool atau alat yang sangat multifusi Prinsip kerja mesin ini adalah melakukan gerakan berputar Dengan begitu, mesin akan bersentuhan secara langsung dengan suatu benda kerja untuk kemudian melakukan proses pemotongan pengikisan dan proses penajaman Bagian-bagian pada gerinda 1. Armatur Armatur adalah komponen berupa poros yang terbuat dari gulungan tembaga Pada salah satu ujungnya, terdapat kipas yang berfungsi sebagai pendingin dan penyeimbang utara mesin Di ujung lainnya, terdapat kolektor yang berfungsi sebagai tempat pergesekan dengan karbon brush 2. Stator Stator adalah bagian mesin gerinda yang merupakan pasangan dari armatur Komponen ini berfungsi untuk menggerakan armatur Rangkanya berbentuk lingkaran memanjang yang terbuat dari gulungan tembaga yang tersusun secara tato Pada kedua ujung gulungan tembaga, terdapat sepasang jalur kabel yang berbeda fungsi Kabel pertama sebagai penghubung ke rumah karbon brush Sedangkan kabel satunya lagi merupakan jalur ke sumber listrik 3. Karbon brush Karbon brush merupakan bagian mesin gerinda tangan berupa karbon padat yang berfungsi sebagai pengantar arus listrik Karbon brush sering disebut dengan spool atau brustel Pada ujung karbon brush, umumnya terdapat spring yang berfungsi untuk memastikan karbon brush tersebut selalu menempel pada kolektor armatur Saklar gerinda Saklar merupakan komponen yang berfungsi sebagai penyambung dan pemutus arus listrik Saklar pada mesin gerinda ada yang dilengkapi dengan pengatur kecepatan putaran speed control Pengatur kecepatan inilah yang mengatur cepat lambatnya putaran pada gerinda Plank Plank atau penjepit adalah bagian pada mesin gerinda berupa sepasang lempengan besi Yang berfungsi sebagai tempat dudukan yang sekaligus penjepit mata gerinda Pada flank, pengunci terdapat lubang yang digunakan sebagai penahan kunci mata gerinda Mata gerinda Mata gerinda atau batu gerinda adalah bagian pada mesin gerinda tangan yang berfungsi untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan Bentuk mata gerinda ini berupa piringan lingkaran dengan berbagai macam jenis sesuai dengan fungsinya Pelindung gerinda Pelindung gerinda merupakan bagian mesin gerinda tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan dari putaran mata gerinda dan mengarahkan percikan sisa penggerindaan Kabel power Kabel power pada mesin gerinda berfungsi sebagai penghubung mesin gerinda dengan sumber listrik Kabel power pada mesin gerinda umumnya menggunakan jenis kabel yang mampu menahan panas tegangan listrik dan bersifat lentur Hal ini bertujuan untuk keamanan dan memudahkan pergerakan mesin ketika sedang digunakan 9. Helical Gear Helical Gear atau roda gigi penghubung adalah sepasang roda gigi yang saling mengaik Bentuk kedua ujung roda gigi tersebut irus sehingga apabila bertemu akan menghasilkan gerakan putaran tegak lurus 10. Bearing Bearing atau lahir merupakan komponen mesin gerinda tangan yang berfungsi sebagai tempat dudukan armatur dan syaf mata gerinda Di dalam mesin gerinda terdapat 3 buah bearing yaitu 2 buah bearing dudukan armatur dan dudukan syaf mata gerinda Perawatan pada mesin gerinda 1. Memberi stempet secara berkala Stempet yang habis menyebabkan mesin gerinda cepat panas Oleh sebab itu, periksalah ketersediaan stempet secara berkala Jika menemui stempet yang telah habis, segera beri stempet agar terhindar dari kerusakan pada bagian roda gigi tersebut Seperti bunyi kasar atau mesin gerinda tidak bertenaga 2. Mengganti karbon brush sebelum habis Jika karbon brush habis, maka mesin gerinda tidak bisa dinyalakan Untuk menghindari kerusakan pada komputator yang menyebabkan mesin gerinda menyala terang Sebaiknya lakukan pergantian karbon sebelum habis total 3. Membersihkan setelah menggunakan Percikan kotoran yang masuk ke dalam mesin ketika mengerinda dapat menyebabkan mesin gerinda macet jika dibiarkan begitu saja Karena sebab itu, bersihkanlah mesin gerinda setelah melakukan penggerindaan sebelum menyimpannya Perbaikan pada mesin gerinda 1. Mesin gerinda tiba-tiba mati Sebabnya yaitu dinamo yang terpakar Dinamo mesin gerinda terdiri atas rotor dan stator Jika salah satu bagian tersebut konslet atau terbakar Maka akan mengakibatkan mesin mati Jika terjadi masalah seperti ini, maka periksalah bagian mana yang harus diganti Apakah hanya rotor atau statornya saja atau malah kedua-duanya 2. Mesin gerinda cepat manas Sebabnya yaitu bearing yang macet Untuk mengatasinya, berilah minyak lumas pada bearing tersebut Jika cara tersebut tidak berhasil, maka gantilah dengan bearing yang baru 3. Mesin gerinda berbunyi kasar Sebabnya yaitu gear penghubung rontok Jika gear penghubung pada mesin gerinda jarang diberi stempad, maka lama-kelamaan akan menjadi aus dan rontok Cara mengatasi kerusakan yaitu dengan mengganti gear penghubung yang baru 4. Mesin gerinda Nyetum Untuk memperbaiki masalah ini, yaitu dengan cara mengecek jalur kabel Jika menemukan kabel yang terkelupas dan menyentuh bodi mesin Maka segeralah untuk menutupnya dengan isolasi ataupun bisa mengantinya dengan kabel yang baru Sekian dari saya Bila ada tudur kata yang kurang berkenan, mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!